Biasa sektor itu ada yang namanya sektor praktis. Jadi sektoral praktis ini akan sangat berpengaruh terhadap proses transformasi. Sektoral praktis ini beda-beda. Contohnya, di transportasi itu sektoral praktis yang tidak bisa dilanggar itu apa? Itu safety. Tadi makanya di video saya ada bilang safety. Safety itu second to none. Jadi transformasi apapun yang kita lakukan di sektor transportasi, itu safety-nya itu tidak boleh dirubah. Itu harus tegak lurus apapun juga konsekuensinya. Tidak peduli. Nah, ini harus dipegang. Jadi yang lain menyesuaikan. Di sektor keuangan, itu apa yang penting? Yang penting di sektor keuangan itu adalah governance. Nah, governance-nya tidak boleh dilanggar. You mau bikin transformasi segala macam, kalau sampai it will weaken atau melemahkan governance-nya, itu sektor keuangannya tidak bisa terima. Sama sekali. Ini contoh ya. Banyak bisa detailnya, banyak sih kalau kita mau diskusi. Nah, misalnya. Lagi sektor ekstraktif. SDM itu ekstraktif kan? Energi dan sumber jahat mineral. Jadi pertambangan umum, minyak dan gas, dan sebagainya. Nah, sektor ekstraktif lah. Dan juga sektor energi lah ya, termasuk listrik dan sebagainya. Ini key-nya apa? What is the key? Key-nya itu adalah bahwa output yang dihasilkan, itu output yang dihasilkan, itu tidak boleh, tidak boleh nilainya lebih rendah dari input yang diterima. Karena kalau itu terjadi, imbalance-nya itu besar, pasti satu hari kalau collapse, dampaknya luar biasa. Nah, ini mati-mati yang dijaga. Mati-mati yang dijaga. Nah, kadang-kadang ngebablasen kayak hari ini. Kadang-kadang ngebablasen. Harga minyak di atas 100. Tidak ada yang tahan. Tidak ada yang tahan. Kalau Anda tanya saya, what is the fair price of the oil price di dunia? Untuk brand ya? Ini standard brand. Itu kira-kira 60 sampai 70. Itu fair price untuk produsen maupun fair price untuk konsumen. Ya, tapi kadang-kadang ada swing global politics, segala macam. Ini tidak tahan, Pak. Kalau dibiarkan tambah 3-6 bulan lagi, wah, ini kalau tidak orang dunia atau tidak tahu apa ini terjadi. Berantakan sekali. Saya tidak tahu ya. Tidak berani komentar di data. Tapi, itu yang pandangan saya di sektor ekstraktif. Atau di sektor energi. Makanya, kalau akhirnya pemerintah kan gini. Oke, kalau tidak boleh naik tarif listrik, harus disubsidi. Harus kasih subsidi. Karena kalau tidak kasih subsidi, kalau sekali PLN itu jebol, dampaknya mungkin yang namanya tidak terperikan pasti. Oh, pasti. Nah, jadi, ini, ya sudah, misalnya itu kuncinya. Jadi, kalau mau melakukan transformasi di sektor energi, atau sektor ekstraktif, nah, itu harus dipegang. Tidak bisa kita bilang, ya, gini lah, kalau mau transformasi 5 tahun ke depan, kita loss dulu. Oh, tidak mungkin. Sekali itu terjadi, habis. Kenapa? Why? Karena di sektor energi dan sektor ekstraktif itu, tanggung jawab yang paling besar itu adalah preserving the nature. Melindungi lingkungan hidup itu mati-matian, dan itu ongkosnya besar sekali. Kalau Bapak-Ibu punya kesempatan atau Prof. Badri, kalau mau ya, nanti saya mintakan juga bisa. Saya mintakan avenue, cara untuk Prof. Badri mengunjungi langsung ke Grasberg, di Freeport, ya, Freeport Operation di Grasberg di Papua, ya. Bisa naik sampai ke gunung ke atas. Kalau perkenan saya di WA, Prof. Jadi nanti saya bisa mintakan schedule untuk Bapak ikut ke sana. Itu Bapak bisa tahu. Siap, Pak Jonan. Apa yang saya katakan ini, itu bisa lihat sendiri itu, oh, kayak begini ya, gitu. Freeport itu, Freeport Indonesia, operasinya salah satu yang paling mengagumkan itu adalah membuat perowongan di bawah tanah. Nggak panjang sih, Prof. Nggak panjang. 700 kilometer. Oh iya, itu perowongan itu panjangnya dari Cerebon ke Surabaya. Kalau jalan tol, jalan tol Transjawa, Lintas Utara, Jakarta, titik Nol Cawang, sampai masuk ke Waru, Surabaya, itu 751 kilometer. Itu panjang perowongan di dalam gunung, di Grasberg, di Freeport, di Papua, 700 kilometer. Nah, itu kosnya besar sekali, how they preserve, dan sebagainya, supaya ini bukan hanya safety, tapi lingkungan.